bumbu ini cukup dua saja tepung terigu sama gula pasir kalau punya gula kelopok gula abang oles ya mau buat seperti apaki seikah kelet iya ada limus cuci tangan yuh halo selamat malam sobat elri si ada di sana ada di sini ketemu lagi bersama deli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini deli mau membuat jajan ya masih ya deli anu suka jajan di jobo tapi deli ya pinter gaya jajan rek gaya jajan apa cukup dua menu saja bahane apa itu ada tepung terigu sama gula pasir ini apa jenisnya tepung terigu ini 10 sendok makan gula pasirnya 5 sendok makan cukup pokoknya bandingnya separuhnya tepung terigu jika tidak manis-manis temen kalau tidak kurang manis ini masih di elri kok ben manis ya jangan lupa subscribe like comment share di channel aku elrislo kita masak dulu ya masak air satu gelas air satu gelas air yang lembut lembut gula sampai larut lagi diteplung tepung terigu ini menu jajanan di tanggal tua cuma bahannya cuma dua saja tapi walaupun bahannya lorotok dijamin enak boleh dicoba buat ibu-ibu emak-emak atau remaja dicampur gula tepung terigu sepertinya kurang jadi sekiranya ini ini banyak ini kurang bisa ditambahkan saat ini sampai sepertinya bisa dijamin ini 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 jajanan apa aku dewe juga ero pokoknya jadi jajan enak jadi jajan enak jadi jajan saya mau berudan tiga sendok saja diudak udak cei roto ini cocok buat jajanan di tanggal tua emak-emak, ibu-ibu remaja, dewasa boleh dicontoh ini 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 di depan ini piring wuh, kelat kelat si sambil nunggu adem re, aku nangis adem baru di emak-emak, mane halo nosi ini tangannya sudah cuci sudah cuci panas 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 terigu ini aku murah ya terigu ini aku murah ya telur ngewu apa aku seprapat telur ngewu gula pasir gula pasir aku mau gak salah tuku mergo setok ini boleh kalau tidak sematang di topping ya boleh aku mau harus harus semetur udak jadi enak iya encip encip ini lewat enak wah enak wanisnya pasir proses bunder-bunder ini aku nak pomo kelet tangannya iso diway tepung cek gak kelet yore ya cukup siya iiii mau buat seperti apa kik seegak kelet iya nah dia mau cuci tangan ya kita buat bunder-bunder segi panjang kelet kelet oke aku 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 ngurung suara kodok gak suara kodok ngorek ini pinggir sawah oke kita enggak sedikit adonannya yang terakhir yang terakhir gede ya suan selak tengkul wih kerucuk-kerucuk ya jangan khawatir jangan khawatir ini higienis pokoknya jajanan gak edewi itu dijamin higienis dan gulanya gula asli bukan gula pemanis buatan terus tangannya juga bersih pokoknya aman selesai Eli mau cuci tangan dulu dan harapnya paknya wajan penggorengan seyorek jangan kemana-mana jangan di skip tunggu di Eli dulu halo ini wajannya sudah tertatang ini Eli mau masukkan minyak lentik secukupnya saja sambil menunggu minyaknya panas siorek bismillahirrahmanirrahim muka-muka dadi oke berenang dulu di minyak panas apinya kecil saja yorek berarti tidak gosong ini roti goreng roti goreng soalnya rotinya digoreng bukan dipanggang terakhir 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 timbang kumbulan beleni memisah nyemplung jagur oke kita menunggu roti goreng yorek bumbu ini cukup dua saja tepung terigu sama gula pasir kalau punya gula kumbulan gula warna roti coklat coklat soalnya gula abang gula atau gula kumbulan terigu ini 10 sendok terigu jadi pirogi jadi siji loro telur papak limo jadi pas 10 soalnya kan gawin gede 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 mungkin bisa jadi akeh setengah mateng ya kalau suara kuning keemasan setengah mateng kece aku enak suara kuning keemasan aku dientas ayah mentas tidak masuk angin ya kan ya monggo monggo ditiru bisa ditirukan pati goreng buat jualan juga boleh ini buat jualan juga boleh nih ya modalnya cuma terigu sama gula lorak tuh lorak warnanya rhodok rhodok kecoklatan keemas masang piye ayu ayu sehingga sampai jajeng ngomong aja sehingga woy di elit ayu ngomong melendus melendus kayak kayak siapa melendus melendus gemoy gemoy jurungkas jurungkas cintas bener keemas matang rek tapi kan jurni jik jik piye ngonok bencok krenyes krenyes terus baru nge dintas lorak sampai gosong gak yor yor ini ini gudih di wiki munger kayak pentol bisa ya ya kia bisa ini kecoklatan dimatikan kita tiriskan hmm lontok wayu kayak ini kilorek masuk gak pengen jajal ayo dan komentar aduh silahkan dikomentar ya dipikinin jajan menu apa tapi yang praktis 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 yang praktis dan bahannya enggak memusingkan DL apakah rasanya seenak warnanya ini DL sudah berhasil membuat jajan ala kadernya jajan tanggal tua kita review kalau sudah dingin soalnya masih panas biar lambinnya tidak lembu jangan di skip jangan kemana mana nanti selanjutnya kita review jajan disini jangan kemana mana pemirsa sobat ELIS sudah datang ternyata hmm kita saatnya review jajan ala DL jajan ala DL tangga tua kita mau belah dulu ini sudah sudah enggak panas aku mau cari yang kecil gimana jalamnya wow dalamnya ini dalamnya tepung yang penting rasanya bung walaupun terbuat dari tepung tapi rasanya kita risp bismillah raman rahim manis manis pas enggak lembut jadinya lembut renyah di luar lembutnya di dalam masuk pora ya Allah enak enak dia ini sangat jejen luar 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 sering jajanan tanggal tua tepung terigu dan gula pasir semoga bermanfaat dan silahkan mencoba silahkan daun berkomentar yang kepingin dibuatkan jajan apa tapi yang penak-penak ayo rek nak pomo sesimple-simple nanti DL pikirkan kalau yang susah-susah tak skip saja nanti tak buat tak pikirkan lagi kalau kepingin buat jajan nanti tak buka google mbak google nanti cara-caranya gimana jangan kemana-mana tonton terus selanjutnya di videonya DL selanjutnya di channel aku Lris vlog jangan lupa subscribe like, komen, share di semuanya salam ada DL assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berada sampai jumpa